Intro Bismillahirrahmanirrahim Intro Bismillahirrahmanirrahim Intro 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 Bismillahirrahmanirrahim Fakta sejarah kembali datang Untuk membacakan sebuah kisah dari Mas Gioseta Kau gantung jasadku di kamar itu Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya Saya harus berdoa dulu ya Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini dia selengkapnya Kau gantung jasadku di kamar itu Intro Kota pelajar Siapa yang tidak tahu Dimana aku berada saat mendengar sebutan itu Sebuah kota Yang katanya terbuat Dari rindu Pulang Dan Angkringan Jargon itu Memang bukan Penggualan semata Baru sebentar aku tinggal di kota ini Sudah banyak sekali hal yang Kukagumi Kinan Aina Sartika Aku membuka sebuah lembaran surat Dimana namaku Dengan jelas Disana Nama sebuah Universitas ternama Terpampang di ujung kanan Atas lembaran itu Seketika bibirku tersenyum kembali Seperti saat beberapa hari lalu Aku mendapatkan kabar ini Sebuah pemberitahuan Bahwa aku diterima dengan beasiswa Di universitas impianku Di kota ini Duk Sudah mau berangkat? Tanya Budai yang tiba-tiba menghampiriku Iya Budai Mau nyari kos dulu Minggu depan sudah mulai kuliah Kinan Kamu Kalau mau tinggal disini juga gak apa-apa Kamar ini kan kosong Didia kerja di Jakarta Paling dia baru pulang setahun sekali Ucap Budai Maturnuun Budai Kinan seneng disini Tapi Kampus Kinan kan lumayan jauh juga Nanti Kinan sering mampir kesini deh Balasku Ya sudah Terserah kamu saja Yang pasti kapanpun Kinan mau Tempat ini selalu terbuka buat Kinan Pokoknya anggap saja rumah sendiri Jujur aku seneng tinggal di rumah Budai Tapi dari rumah Budai Aku butuh lebih dari setengah jam Untuk sampai ke kampus Iya Budai Izin pinjam motornya sebentar ya Yo Hati-hati onduk Aku pun berpamitan Dan segera meninggalkan rumah Budai Bermodalkan koran dan petunjuk Dari beberapa orang Mengenai tempat yang kira-kira Sesuai dengan kriteri aku Aku terlalu semangat Mengulai hari ini Dengan motor metik yang kupinjam Dari Budai Aku mengelilingi kota ini Menikmati setiap pemandangan Dari tempat-tempat yang kulintasi Dari rumah Budai Aku melintasi jalan Yang dikelilingi dinding-dinding keraton yang megah Seolah menyimpan kenangan-kenangan Dari budaya masa lalu negeri ini Kulon-nuon bu Kos apa masih ada kamar kosong disini Aku menghampiri sebuah rumah yang cukup besar Sesuai dengan alamat Yang ditunjukkan pada halaman koran Maaf ya mbak Kamarnya baru saja penuh kemarin Onjeh Gak apa-apa bu Maturnuon Beberapa tempat ku hampiri sesuai dengan catatan yang ku pegang Tak jarang aku menanyakan warga sekitar Mengenai keberadaan tempat kos Yang sekiranya masih kosong Namun hingga sore hari Aku masih belum mendapatkan kamar kos yang kosong Kalaupun ada Harganya juga di luar budgetku Menjelang maghrib aku memutuskan untuk kembali ke rumah Budai dulu Mungkin besok aku akan lebih beruntung Dan bisa menemukan tempat yang cocok Aku melaju motorku Melalui jalur belakang kampus Entah mengapa saat itu suasana terasa begitu sunyi Langit yang mulai memerah Membuat perasaanku mulai tidak tenang Aneh Saat melewati suatu daerah komplek rumah yang didominasi dengan bentuk bangunan lama Tiba-tiba Mesin motorku berhenti Beberapa kali aku menekan tombol stater untuk menyalakan mesin Namun sama sekali tidak ada tanda-tanda motor ini akan menyala Aku pun mencoba memandang Kesekitar Berharap ada bengkel motor Yang terlihat dari cangkauan mataku Namun sayangnya Tidak ada sama sekali Dengan menahan keluh Aku mendorong motor Sambil berharap ada bengkel Yang tidak jauh dari tempatku berada saat ini Sayangnya Bukan bengkel Hanya tenda angkeringan yang ada di dekatku saat ini Mungkin tidak buruk juga jika aku berhenti sejenak Untuk mengisi perut Sekaligus menuntaskan hausku Uloh nuwon mas Permisi ST1 ya Ucapku Nje mbak Penjaga angkeringan itu dengan sigap menyediakan ST yang kupesan Di samping itu Mataku juga sudah berbinar-binar Melihat lengkapnya nasi kucing Dan sate-satean Pelengkap hidangan istimewa kampung Di tempatnya Motornya mokok mbak Ucap mas itu membuka pembicaraan Iya mas Gak tau kenapa itu Balasku masih sedikit mengunyah gorengan yang masih hangat Saya bantu cek boleh mbak Masnya ngerti mesin Namanya cowok itu harus ngerti soal motor walaupun sedikit Tapi tidak janji juga sih mbak Balasnya Aku menyerahkan kunci motorku padanya Dan mas penjaga angkeringan itu Segera mengecek kondisi motorku Tak berapa lama Aku mendengar suara mesin motor yang menyala Bisa nyala mas Ucapku yang segera keluar dengan wajah tersenyum Gak ada masalah apa-apa kong mbak Tak starter langsung jreng Langsung nyala Jawabnya Mendeledak aku jadi bingung Tadi sudah beberapa kali aku mencoba menyalakan motorku Namun sama sekali tidak berhasil Penjaga angkeringan itu Segera mengembalikan kunci ku Dan masuk ke dalam lagi Beneran loh mas Tadi itu gak bisa nyala Ucapku Biasanya kayak gitu Terlogatnya menceritakan nama angkeringannya itu Lah gak Kok mas Saya yakinan mas Besok-besok Saya mampir lagi kesini Balasku Memangnya mbak ada acara apa toh Sore-sore ke daerah sini Nyari kos mas Udah seharian nyari Mas belum dapet nih Bingung juga Mendengar ceritaku mas Wiro malah keluar dan melongo ke beberapa arah Mbak kesini mbak Aku keluar dari tenda angkeringan itu sesuai ucapan mas Wiro Itu yang tingkat Kamar mandi Dalam 800 ribu Itu yang halamannya luas ada parkiran mobil 700 ribu Nah yang di ujung sana Bangunan lama 300 ribuan Jelas mas Wiro yang segera kembali lagi ke dalam Loh Masnya kok bisa hafal Lah anak-anak kos kan Sering nongkrongnya disini Coba aja minggu depan pas udah mulai kuliah Jam segini pasti udah banyak yang nangkering Sampai gelar tiker-tiker Balasnya Wah pokoknya aku terima kasih banget sama mas Wiro Udah menerin motorku Bantu nunjukin kos-kosan sampai ke harganya juga Balasku Weh santai aja Ntar kalo jadi pindah sini kita juga pasti sering ngobrol Aku memperhatikan beberapa tempat yang ditunjukkan oleh mas Wiro Beberapa tempat yang diceritakan Memang masih di atas budgetku Setidaknya aku tertarik dengan kos bangunan lama yang tadi ditunjukkan Entah kebetulan atau tidak Tapi Tempat saat motorku mogok tadi Ternyata tepat di depan kos bangunan lama Yang ditunjukkan oleh mas Wiro Ya begini kondisinya mbak Masih bangunan lama Jelas seseorang yang mengenalkan diri kepada aku dengan nama bu Fitri Aku diajak untuk melihat kamar dan halaman sekeliling bangunan kos putri ini Halamannya tampak asri Dan walau bangunan lama tempat ini cukup terawat Yang kosong ada berapa kamar bu? Tanyaku Di sini ada enam kamar Tiga di antaranya masih kosong Bu Fitri mengajakku melihat sendiri kamar yang masih tersedia Ukuran kamarnya tidak jauh berbeda Hanya posisinya saja Lantai di seluruh rumah ini masih menggunakan tegel kuno berwarna abu Ciri khas rumah zaman dulu Ada sebuah kasur Lemari Meja Dan kursi di setiap kamar Aku cukup senang Karena tempat ini sedikit mengingatkanku Akan rumah mbah di Jawa Timur Di setiap kamar ada sebuah jendela yang sudah dipasang tralis Sekilas tempat ini terlihat nyaman Hanya saja Rumah ini tidak menggunakan pelafon Dan bila menatap ke atas Langsung sisi bawah genteng Yang terlihat Beruntung dindingnya cukup tinggi Sehingga menurutku Masalah privasi masih cukup aman Ini gak bocor kan pu? Tanyaku khawatir Tenang mbak Kinan Sebelum jadi kos-kosan Genteng yang bocor sudah saya perbaiki Harusnya sih sudah aman Jelas bu Fitri Sepertinya kondisi kos ini cocok untukku Selain harganya yang masih terjangkau Suasana asli tempat ini juga membuatku nyaman Aku memilih kamar di ujung belakang Yang berbatasan dengan halaman belakang Pertimbangannya Agar suara kendaraan dari jalan Tidak terlalu terdengar berisik Saya pilih kamar yang belakang saja bu Minggu depan sudah bisa saya tempatin kan? Wajah bu Fitri terlihat tersenyum Bisa gak? Anak-anak yang lain juga paling minggu depan sudah kembali Ibu tinggal disini Tanyaku sambil menyiapkan beberapa lembar uang untuk melakukan pembayaran Kamar ibu yang di depan sebelah kanan Tapi ibu jarang disini Lebih banyak di rumah anak ibu Di daerah gampeng Kebetulan aja ada satu anak yang gak pulang Jadi ibu sengaja tidur disini buat nemenin Ibu ambilin kwitansi dulu ya Mendengar perkataan bu Fitri Aku jadi sedikit tenang Sepertinya ia juga peduli dengan anak-anak kosnya Aku duduk di kasur sambil melihat ke seluruh sudut kamar Sekedar memantapkan diriku Untuk tinggal di kamar ini mulai minggu depan Di tengah lamunanku Aku tersadar oleh sebuah benda yang terjatuh dari dinding kamar Sebuah pingkai foto Aku mengambilnya Dan melihat ada foto sekumpulan mahasiswa Kurang lebih ada lima orang yang berfoto di halaman kampus Yang mirip tempatku kuliah saat ini Tertulis di sudut kanan bawah foto nama kampusku Nama jurusan dan Tahun 1997 Saat memperhatikan foto itu Aku seperti merasa ada yang aneh Seolah ada seseorang yang memperhatikanku di tempat ini Aku pun meletakkan foto itu di kasur Dan kembali menunggu bu Fitri Namun ada sesuatu yang menurutku aneh Kursi Seingatku tadi kursi itu berada apa dengan meja Namun sekarang kursi itu seolah sudah berputar Dan menghadap ke arahku Apakah aku yang salah ingat Tapi Terlihat terlihat bingung Tapi sepertinya Ia tidak mempermasalahkan itu Dan segera merubah nomor kamar Yang ada di kuitansi yang ia bawa Bu Rini pulang Terdengar suara seorang perempuan Yang memasuki rumah Menuju kamar yang berhadapan dengan yang akan aku tempati nanti Nah itu Rini Anak kos yang ibu ceritain tadi Mau kenalan Tawar bu Fitri Boleh bu Bu Fitri mengajakku Menghambiri kamar anak kos bernama Rini itu Rini Kenalin ini kinan Mulai minggu depan Dia kos disini juga Ucap bu Fitri Rini bergegas menghambiri kami Keluar kamar Dan menjulurkan tangannya Kenalin Aku Rini Semester 3 Jangan nunggu minggu depan dong Secepatnya aja biar aku ada temen Ucap Mbak Rini yang ternyata begitu ramah Melihat tingkahnya itu Seketika senyum ku terpancing Namaku kinan Mbak Coba nanti aku tanya sama budeku ya Kalau bisa nanti aku pindah lebih cepat buat nemenin Mbak Rini Balasku Nah gitu dong Ini nomor handphone ku Kabar-kabar aja ya Balasnya Kami bertukar nomor handphone di depan kamarnya Mbak Rini emang sangat ramah Tapi ada satu hal yang membuatku merasa kurang nyaman Aku mencium aroma melati Dari kamar yang ia tempati Sementara itu di sisi lain Kinan Bareng gak Seorang mahasiswa menghampiriku dengan motor bebeknya Namanya Lintang Salah satu teman sekelasku yang beberapa kali Sekelompok denganku Ya elah Lintang Kamu kan tau kosku cuma di belakang kampus Pakai segala nawarin bareng Balasku Iya kan namanya usaha Kalo jalan kaki kan 5 menit sampe Kalo naik motor ku bisa setengah jam Lala Lah kok malah tambah lama Ya mampir es digan dulu gitu Baru nanti aku anterin pulang Wah boleh juga tuh Tapi sorry Lintang Aku udah ditungguin Santi di depan gerbang Next time ya Balasku Wala Ya udah kabar kabar aja ya Lintang menarik lagi tuas gas motornya Melaju Sambil mengangkat tangannya melambai ke arahku Tak jauh dari posisiku Santi teman kosku yang seangkatan Sudah menunggu ku di gerbang Sambil berbicara dengan temennya Aduh sorry Lama ya San Enggak Kinan Santai Tadi kenapa gak ikut bareng Lintang aja Gak apa-apa kali Wah lagi pengen jalan kaki aja sama kamu Pengen ngobrol-ngobrol juga Kan di kos cuma kita yang seangkatan Balasku Oh Kirain gara-gara udah janji sama aku Lain kali kalo diajak Lintang Dan udah terlanjur janji sama aku Tinggal SMS aja Kos kita kan deket Santai aja Iya ya aman Makasih San Santi adalah penghuni kos baru sama sepertiku Kami satu angkatan Namun beda jurusan Saat ada jadwal kuliah yang berbarengan Biasanya kami selalu pulang bareng Sementara itu Sudah hampir 2 bulan aku berkuliah dan kos di tempat Bu Fitri Sampai sekarang kos ini diisi oleh 5 orang Mbak Rini yang kamarnya ada di depanku Santi di sebelah kiriku dengan jendela mengarah ke jalan Mbak Ratna yang berada di sebelah kananku Dan Mbak Anggit yang berada di sebelah Mbak Rini Berbadasan langsung dengan dapur Dan untuk kamar di belakang masih belum ada yang menempati hingga sekarang Kinan Di dapur ada pai susu sikat aja Anggit dikirimin sama orangtuanya dari Bali Teriak Mbak Rini sembari mengusap rambutnya dengan handuk Setelah keluar dari kamar mandi Iya Mbak Rini segera meluncur nanti Balasku Setelah sampai kos Biasa aku lebih banyak menghabiskan waktu di kamar Mengerjakan secepat mungkin tugas yang baru saja diberikan Setelahnya Biasanya aku baru keluar mencari makan bersama yang lain Kinan ikut gak? Terdengar suara Mbak Ratna dan Santi mengetuk pintu Mau kemana Mbak? Ucapku sambil membuka pintu Ke Mas Wiro Makan sebentar Jawab Santi Ikut ikut Sebentar ya aku ambil dompet dulu Bener kata Mas Wiro Setelah tinggal di kos ini Pasti kami akan sering ngobrol keangkeringannya Ada beberapa orang yang sudah berada di sana Terlihat beberapa motor juga terparkir Namun yang paling mencolok adalah Vespatua yang terparkir diantara motor lainnya Mas Wiro Cahaya susunya dua Teh panas satu ya Eh Mbak Kinan Geh Ditunggu ya Tak siapin Balas Mas Wiro Aku dan yang lain mengambil beberapa jenis nasi Dan gorengan Untuk kubawa ketikar di trotoar Samping tenda angkeringan Sebenarnya lebih nyaman Kalau bisa makan di kursi tepat di depan makanan Namun sudah ada dua orang di sana Yang sedang asyik menikmati kopi hitamnya Salah satunya masih mengenakan seragam kerja Berlogo perusahaan pabrik gula Lagi ada pangsit goreng nih Satenya juga masih lengkap Ucap Santi sambil tersenyum Membawa sepiring gorengan favorit kami Coba agak malam dikit Pasti udah pada ludes Tambahku Kami menikmati menu angkeringan itu Ditikar pinggir jalan Dengan beratapkan langit Sesuatu yang tidak pernah kualami Dari saat seumur hidup tinggal di ibu kota Mungkin suatu saat nanti Aku akan kangen momen-momen ini Sudah mas Wiro Perhitung ya Lah kok puru-puru Beru jam 9 loh Iya mas Kalau kemalaman Takut diculik tukang sayur Balasku iseng Habis aja mbak Kinan Aku melihat kursi di dalam tenda sudah kosong Vespatua yang tadi terparkir juga tidak ada Vespatua tadi Punya mas-mas yang dari sana ya? Tanyaku basa-basi Iya mbak Kenapa toh? Gak apa-apa Semoga mereka banyak rezeki Jadi bisa beli motor yang lebih layak Balasku Hehehe Amin mbak Tapi bisa jadi motor itu punya kenangan tersendiri buat mereka Ucap mas Wiro Sambil menyerahkan uang kembalian kepadaku Sesampainya dikos Kami segera kembali ke kamar masing-masing Ngomong-ngomong soal Vespa kok Seperti Mas Danan dan Mas Cahayo ya Hehehe Kita lihat saja nanti Seperti apa Perannya Mas Danan dan Mas Cahayo di kisah ini? Apakah ada Atau tidak? Sesampainya dikos Kami segera kembali ke kamar masing-masing Namun baru saja aku menutup pintu Tiba-tiba seseorang mengetuk pintuku lagi Itu mbak Rini Iya kenapa mbak Rini? Mbak Rini berdiri di depan pintuku dengan tatapan yang aneh Ia menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki Malam ini kunci kamar Jangan keluar sampai besok pagi Ucap mbak Rini dengan ada bicara yang tidak seperti biasanya Memangnya ada apa mbak? Tanyaku Namun bukannya menjawab Ia malah melengos dan berjalan ke arah kamar Santi Sepertinya ia berniat memberi informasi yang sama kepada Santi Karena Memang tidak ada rencana untuk keluar Aku pun memilih untuk tidak menghiraukannya Dan kembali membereskan kasur untuk ku tidur Udara panas membangunkanku dari lelapnya tidur Kipas angin yang biasa ku gunakan untuk mengusir panas sepertinya Tidak menyala Aku pun membuka mata Dan menyadari lampu kamar ternyata padam Sebelumnya belum pernah ada pemadaman listrik di tempat ini Namun bu Fitri pernah bilang Kalau ia sudah mempersiapkan nilin di dapur Apabila terjadi pemadaman Aku pun memberanikan diri keluar Bermodalkan cahaya dari handphone monokromku Gelap Aku tidak pernah menyangka Rumah akan segelap ini Saat tidak ada cahaya Jendela rumah yang tertutup tirai Menghalangi cahaya masuk dari luar Yang membuatku merasa tidak nyaman Aku merasa Di tengah kegelapan ini Ada banyak sosok yang memperhatikanku Ingin rasanya Aku mengarahkan cahaya handphone ku Ke beberapa sudut Namun nyali ku tidak cukup besar untuk itu Akhirnya Aku tetap mengarahkan kakiku menucurak lemari Yang berada di dapur Cukup sulit aku mencari keberadaan nilin Yang disimpan oleh bu Fitri Aku ingin segera mencarinya Dan segera membawanya ke kamar Entah mengapa Aku tidak pernah merasa setakut ini Saat mati lampu Mbak Mbak Ratna Mati lampu Aku mencoba memanggil Mbak Ratna Yang kamarnya berbatasan dengan dapur Bukan tanpa alasan Tapi sekarang aku mulai ketakutan Dengan udara dingin yang tiba-tiba Meniup tengkuk leherku Terdengar suara pintu Kamar terbuka Awalnya aku mulai merasa lega Akhirnya Ada anak kos yang bangun juga Dia pasti mencari lilin juga kesini Aku menolak sebentar Menyorotkan handphone ku Ke pintu-pintu kamar Memastikan siapa yang keluar Namun anehnya Tidak ada pintu kamar yang terbuka Sampai akhirnya Aku sadar Bahwa itu adalah suara pintu kamar belakang yang terbuka Seketika tubuhku panas dingin Terlebih samar-samar Aku melihat sesuatu berjalan Dengan aneh Meninggalkan kamar itu Siapa? Aku mencoba mencari tahu siapa yang keluar dari kamar itu Tidak ada jawaban Namun aku mendengar Suara langkah kaki yang aneh Medekat ke tempat ini Aku pun bergegas kembali mencari lilin dari rak dapur Yang akhirnya Kutemukan bersama sebuah korek di sebelahnya Suara langkah kaki itu semakin mendekat Saat ini Suara langkah kaki itu Seolah ada di hadapanku Namun tidak ada siapapun di hadapanku saat ini Aku pun menyalakan korek Untuk kusulutkan pada lilin Untuk memperjelas penglihatanku Namun sebelum sempat menyulutkannya pada lilin Aku terperanjat dengan apa yang kulihat Dengan api yang menyala Dari korek yang kugenggam Langkah kaki Tidak ada seorang pun yang terlihat di hadapanku Namun saat aku mulai ke bawah Terlihat sepasang pergelangan kaki Tanpa badan Yang melangkah dan berdiri tepat di hadapanku Aku menutup mulut dan menahan tangisku Tolong Santi Mbak Rini Teriakku sambil terisak Namun kedua pergelangan kaki itu terus berjalan Melewatiku Menembus pintu belakang yang ada di dapur Aku menguatkan diriku untuk menyalakan lilin Namun yang kurasakan Malah semakin mengerikan Aku pun beberapa kali menggedor pintu Mbak Ratna dan Mbak Rini Namun sama sekali tidak ada jawaban Sebaliknya dari arah kamar Santi Malah terdengar suara wanita yang tertawa dengan aneh San Santi Keluar San Teriakku sambil menggedor pintu kamarnya Namun Santi tidak menghiraukan suaraku Dan malah tertawa dengan suara mengerikan Suaranya persis seperti sosok mahluk Yang sering diceritakan Di cerita hantu yang ku dengar Kontilana Aku tidak tahu apa yang harus ku perbuat Bu Fitri sudah pasti tidak ada di rumah Hanya kamar Mbak Anggit yang belum ku coba Ku ketuk Aku tidak berani kesana Karena kamarnya Bersebelahan langsung dengan kamar belakang Yang saat ini pintunya berada di samping kiriku Mbak Mbak Anggit Ucapku dengan suara yang bergetar Aku ingin segera masuk ke kamar Namun sepertinya semua ini masih akan terus berlanjut Hingga akhirnya aku memberanikan diri melangkah ke kamar Mbak Anggit Namun semakin mendekat Tanpa sengaja aku malah memperhatikan kamar belakang Yang pintunya terbuka dengan sendirinya Ada sesuatu yang bergerak disana Ini Ini terlalu mengerikan Seorang wanita berdiri melayang di hadapanku Wajahnya penuh amarah menatap dengan tajam Sebuah tali Penuh darah terikat di lehernya Yang dengan cepat aku tahu dari mana asal darah itu Hampir seluruh wajahnya penuh dengan darah Dari bekas luka yang kecil Aku pun jatuh terduduk dan Menjatuhkan di lingku Tolong Santi Mbak Anggit Teriaku dengan suara yang hampir tidak terdengar Aku berusaha untuk mundur Namun makhluk itu telah melihatku Ia seperti mendekat ke arahku Sekuat tenaga aku mencoba berdiri dan berlari ke arah luar Suara tawa Santi yang aneh Masih terdengar setiap aku melewati kamarnya Beruntung aku sempat mencapai pintu dan keluar dari rumah Namun Suasana halaman rumah yang bisa membuatku tenang Kini terlihat semakin mencekam Aku berlari sebisa mungkin Menjauhkan diri dari rumah Dan sepertinya Kengerian rumah ini lebih dari apa yang barusan ku alami Tanya wanita yang berada di kamar belakang Dari jendela kamar Santi Terlihat sosok kunti yang memperhatikanku dari jendela Sesosok mata berwarna merah Menatapku dari arah kamar Bu Fitri Dan lebih dari itu Ada sosok pocong yang menjaga Di antara beberapa sudut rumah Aku pun berlari sejauh mungkin hingga ke jalan Dari arah yang cukup jauh Aku melihat seseorang Seperti Mas Wiro Yang sedang berjalan dengan dua orang lainnya dengan membawa senter Mas Mas Wiro Tolong Teriakku sambil menghampirinya Aku tidak peduli dengan penampilanku yang berantakan dan bertelanjang kaki Aku benar-benar takut dengan semua yang ku alami Mbak Kinan Kenapa Mbak Kinan Tanya Mas Wiro kaget Seses Setan Mas Jika aku ada banyak setan Jawabku dengan masih mencoba mengatur nafas Bukannya menjawab Mas Wiro malah menoleh kepada kedua orang di sebelahnya Yang tadi sempat bertemu denganku di angkringan Asem Jul Rumahnya yang itu toh Ucap salah seorang yang mengenakan seragam Yo Gak kelihatan Semua rumah ini Banyak yang masih bangunan lama Balas salah seorang yang masih mengenakan celana seragamnya Namun sudah berganti dengan kaos Dan mengalungkan sarung di bahunya Aku tidak mengerti dengan apa yang mereka bicarakan Namun mereka memintaku untuk menunjukkan tempat aku melihat kejadian tadi Sampai di halaman rumah Kedua pemuda itu menggelengkan kepala Seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat Mbak Kinan Ada orang lagi di dalam gak? Tanya salah seorang dari mereka Aku menganggup Santi Mas Dia ketawa dari dalam kamar Ketawanya aneh Kayak kuntilanak Ucapku Mas Wiro terlihat kaget Mendengar ceritaku Mbak Kinan Nama saya Danan Ini teman saya Cayo Temenin saya ke dalam lagi ya Kita bantuin teman Mbak Kinan Ucap seseorang yang mengaku bernama Danan itu Aku ingin menolak Sosok yang kulihat memperhatikanku Dari tempat ini saja sudah membuatku sulit untuk berdiri Gak dibantu Mbak Kasian kalau temenku yang satu ini habis dikroyokin masa Karena masuk kos-kosan perempuan tanpa izin Ucap Mas Cayo Iya Mbak Kasian Mbak Santi juga Kayaknya orang-orang ini mengerti masalah begininya nih Ucap Mas Wiro Mendengar Mas Wiro berucap seperti itu Aku pun mengiakan permintaan mereka Untuk kembali masuk ke dalam Sekali lagi aku memasuki rumah yang sudah kutinggali Beberapa bulan ini Suasananya masih seperti tadi Aku menunjukkan kamar Santi yang masih terkunci Dan terdengar suara tawa aneh itu lagi Mas Danan membacakan sebuah doa yang terdengar hingga ke seluruh penjuru rumah Tak lama setelahnya Suara tawa dari kamar Santi Berubah menjadi geraman dan lambat laun menghilang Suara kunci terbuka terdengar di kamar Santi Dari dalam terlihat Santi keluar Dengan wajah pucat dan rambut yang berantakan Ia segera memeluku dan menangis jadi-jadinya Jangan Kinan Jangan melihat ke dalam kamar Ucap Santi melarangku habis-habisan untuk menoleh ke kamarnya Mas Danan terus membaca doanya Dan menyisir satu persatu kamar Hingga sampai di kamar belakang Aku tidak berani menatap ke arah sana Entah apa yang direncanakan oleh Mas Danan Aku berusaha untuk tidak menghiraukannya Namun sialnya Pintu kamar Santi terbuka dengan sendirinya Dari dalam kamar Santi masih berdiri sosok wanita pucat Berbaju putih lusuh menatap kami Sambil tersenyum dan memainkan rambutnya Aku menutup mulutku dan menahan tangisku Melihat sosok mengerikan itu Sudah kita keluar sekarang Ucap Mas Danan yang segera menghampiri kami Ia menatap sebentar sosok di dalam kamar Santi Dan terus mengarahkan kami keluar Pianan gimana Tanya Mas Chayo Cuma tinggal mereka berdua Banyak setan kiriman juga Kita urusin nanti Jangan bahas disini Jawab Mas Danan Kami pun memutuskan untuk berkumpul di angringan Mas Wiro Yang seharusnya sudah bersiap untuk tutup Mas Beneran tidak ada siapa-siapa lagi di rumah itu Soalnya tadi Mbak Rini sempat mengetuk pintu kamarku Dan melarang aku untuk keluar dari kamar malam ini Ucapku Mas Danan dan Mas Chayo saling bertatapan Enggak Sepertinya yang ngasih tahu itu bukan temanmu Jawab Mas Danan Iyakinan Mbak Rini tadi sore pergi bawa tas besar Setelah kita pulang kayaknya nginep dia Ucap Santi Mbak Anggit gimana Tadi bukannya dihabis makan disini sama kita Tanya aku lagi Kali ini Mas Wiro yang menjawab Tadi aku melihat dia dijemput sama cowok naik motor Bisa jadi dia belum pulang Aku tidak mau bertanya lagi Sepertinya malam ini aku harus mengajak Santi Menginap di rumah Budi Sebelum menceritakan kejadian malam ini Pada Bu Fitri Dan Pak RT Besok Mas Danan Memangnya kalian tidak bisa membersihkan rumah itu Tanya Mas Wiro Hmm Orang ngono Mas Tidak gitu Setelah lihat rumah tadi Sepertinya masalahnya terlalu dalam Jawab Mas Sayo Mungkin Setan-setan kirimanya bisa kami tangani dengan mencari benda-benda yang menjadi perantaranya Tapi lebih dari itu Ada sosok yang tidak bisa kami usir begitu saja Dia mati dengan tidak wajar dan pasti ingin menuntut balas Tambah Mas Danan Aku cukup heran dengan ucapan mereka Selama ini kami tinggal di rumah kos itu dengan tenang tanpa ada gangguan Ingin rasanya aku tidak percaya dengan ucapan mereka Namun kejadian tadi membuatku tidak bisa membantah Apa yang mereka ceritakan Tetapi Mas Danan Selama ini kami tinggal di kos itu tenang-tenang saja Tidak ada hal seperti ini Ucap Santi yang sudah mulai tenang Mendengar pertanyaan itu Mas Danan mengeluarkan sebuah benda Berupa lembaran foto Yang pernah kulihat terbingkai di kamar belakang Itu foto yang ada di kamar belakang ya mas? Tanyaku Mas Danan mengangguk Ia mengangkat foto itu dan Menunjukkan sebuah tulisan yang tertulis di belakang lembaran itu Di sana tertulis tanggal dan bulan yang bertepatan dengan hari ini Kalimat yang ada di tulisan itu Seperti ini Kita akhiri semua setelah ini 5 Mei 1997 Pukul 22 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di bagian berikutnya Alhamdulillah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax